Pemerintah akan menggelar Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2020 secara virtual atau daring. Acara tersebut dilaksanakan pukul 9 hingga 10.30 pagi. Acara tersebut bertema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar menyampaikan acara secara virtual untuk memastikan anak-anak tetap terlindungi, tapi tetap gembira di rumah. Dengan merayakan di rumah, Perayaan Hari Anak Nasional 2020 akan disiarkan melalui daring, lewat aplikasi Zoom dengan peserta sebanyak 750 orang dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga disiarkan melalui TV dan radio. Bisa mengikuti acaranya, lalu kemudian terima kasih juga ke teman-teman NGO dan beberapa lembaga yang akan memfasilitasi nonton bareng dari tempat-tempat yang daerah terpencil misalnya. Ada beberapa lembaga yang sudah mendukung terselengganya acara ini. Melalui Perayaan Hari Anak Nasional, pemerintah ingin memastikan anak-anak tetap termotivasi dan terlindungi. Meski dilakukan secara virtual, kegiatan ini membuka partisipasi anak-anak dalam acara Perayaan Hari Anak Nasional 2020. Dari Jakarta, Fazar Ilhan Kantor Berita Antara mewartakan.